Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan seorang teolog terkenal, sedang bepergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah selesai sholat, beliau memutuskan untuk bermalam di halaman masjid, karena tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi, seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya, menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid, dan menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid. Melihat hal ini, seorang tukang roti merasa kasihan dengan Imam Ahmad, dan menawarkan dirinya untuk menjadi tuan rumah Imam Ahmad malam itu. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati tukang roti yang terus melafalkan istighfar. Imam Ahmad kemudian bertanya pada tukang roti, apakah mengucapkan istighfar secara terus-menerus berpengaruh dengan hidupnya. Tukang roti menjawab dengan memberitahu Imam Ahmad, bahwa Allah telah menerima semua permohonannya. Kecuali satu, yaitu memberinya hak istimewa untuk bertemu dengan ulama terkenal Imam Ahmad bin Hanbal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah tidak hanya mendengarkan doa tukang roti, tetapi juga telah membawa dirinya ke depan pintu rumah sang tukang roti. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.